. Seorang mahasiswa asal Medan, Sumatera Utara, diamankan polisi karena diduga menyebarkan berita bohong. Ia mengaku menjadi korban begal atau perampasan di Padukuhan Kersan, Kalurahan Tirto Nirmolo, Kapanewon Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Sabtu, 17 Desember 2022, malam. Ternyata, UM-19 bukan merupakan korban begal, namun kalah taruhan atau judi online. Penangkapan UM dibenarkan Kasihumas Polres Bantul, itu Inengah Jafri Pranawitiana, Senin, 19 Desember 2022. UM mengaku karena ikut judi online. Kami lebih kelaporan palsunya. Karena itu, alasan kalah judi hanya sebagai alasan pelaku, ungkapnya. Mengutip Kompas.com, kasus penyebaran berita bohong ini bermula ketika Polsek Kasihan mendapatkan laporan dari warga yang mengatakan jika ada korban perampasan, Sabtu, 17 Desember 2022, malam. Pihak kepolisian pun langsung datang ke tempat kejadian perkara, TKP. Selain itu, pihak kepolisian juga memeriksa UM yang mengaku sebagai korban pembegalan. UM mengungkapkan barang yang dirampok adalah satu unit sepeda motor, dua buah laptop, satu smartphone, dan satu dompet yang berisi surat-surat pribadi. Namun, saat pihak kepolisian memeriksa TKP dan CCTV di sekitaran tempat kejadian, ditemukan adanya kejanggalan. Berbekal dari kecurigaan tersebut, pihak kepolisian pun menginterogasi UM secara intensif. Akhirnya, UM pun mengakui bahwa kejadian pembegalan tersebut hanyalah fiktif belaka. Barang-barang yang dilaporkan hilang kecuali laptop disembunyikan oleh UM. Sedangkan laptopnya digadaikan. Jeffrey mengungkapkan jika motif UM melakukan hal tersebut adalah agar bisa mendapatkan uang untuk membayar utang karena kalah taruhan. Selain itu, UM juga takut orang tuanya mengetahui jika ia ikut taruhan. UM bisa dijerat dengan pasal 14 ayat 1 atau 14 ayat 2 URI nomor 3. tahun 1946 tentang menyiarkan berita bohong. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!